Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Bahagia dunia akhirat Amin amin ya rabbal alamin Buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel Cak Mujib TV Jangan lupa untuk like share komen dan subscribe nya Oke disini ada sebuah video guys Yaitu Tok Imam Mai beli kopi paca Arjuna Oke Ustaz Ahmad Husham Dato Abadiruddin Daripada channel Audio Kuliah So jom kita tengok guys Bagaimana istilahnya pembahasan Daripada Ustaz Ahmad Husham ini Let's go Ini tak boleh tengok ada peluang kebaikan Yang ada di depan mata Dia nak buat Saya baru ni masjid mana kita baca baru ni tuan-tuan Saya tak ingat dah Dalam Pulau Pinang ni masjid mana kita baca Bagaimana Nabi SAW cerita Di antara benda ataupun amalan Bendalah kita kata perbuatan Kalau ampah buat dia menutup pintu hanti ampah Antaranya bila ada peluang kebaikan Untuk buat amal ibadat Di depan mata Suka biar peluang tu biar lagu tu Tata tentang orang ni dia tak mahu ke arah kebaikan Dia tak mahu benda yang baik berlaku pada dia Kita jangan Ada peluang Buat Sebab apa? Semua ni Allah tak nak nak kira Semua ni Allah tak nak nak balas Semua benda ni Allah tak nak nak hukum kita Di mahkamahnya nanti Tak nak siapa pun yang boleh terlepas Atas dunia ampah boleh buat macam-macam Betul-betul Benda yang salah Benda yang tak salah Dia rogol apa nama amal Indonesia Dia pergi kata mati pucuk Haram jadah semua tuan-tuan bapak ni Macam tak? Maklum macam tak? Lagi Maklum kata Tengok la'am lah Ustaz ni aku meluat ni Mati pucuk, mati pucuk, mati pucuk Maklum Ada satu ex-co di Perak Maklum ni Rogol pembantu rumah dia Tentang cuba bayang Tentang mana yang letak peri kemanusiaan Kawan ni tinggal keluarga di Indonesia tu Nak mencari sesuap nasi Untuk keluarga dari sana tuan-tuan Tentang cuba bayang tengok Sedara-sedara kita di Indonesia Tinggal anak bini yang mengejar Dua tahun, tiga tahun baru balik Betul, saya betul Saya baru ni suruh Pembantu rumah saya balik Bibik dia Tanya dia Bibik lama mana datang balik? Lima tahun Tinggal anak Tinggal suami Lima tahun Bagi duit Suruh dia balik Saya tanya Dua buat Dua buat bangunan ni Tukang saya Saya tanya ni Dia kata Saya datang ke itu Ustaz Tinggal anak saya Baru dua minggu Dilahirkan oleh isteri Tinggal Merja Ni lama mana datang balik? Tiga tahun Berjuang Tengok anak beranak Dua minggu Keluar Tiga tahun dah tak tengok anak tu Hanya duduk Whatsapp call dia Tuan-tuan bayang tengok Tuan-tuan Kita boleh kalau kutu Allah Saya tadi tinggal anak Keluar tadi Pujuk dia Kata ni Abi nak pergi ceramah Bui nak pergi lawan Popak DAP ni Anduk elok-elok Ngumiyam Dia membesan Dia kata tutuh Kita rahgi popak tu Dia kata haram jadah Anak siapa-siapa ni Anak pejuang Tengah tu lah Dia Tuan-tuan tahu tak sebab Orang Melayu ni Dia lambat panah Kadang-kadang Tuan-tuan cuba tengok Lagu-lagu pejuang kita Tuan-tuan pergi negara Arab Tuan-tuan tengok Lagu pejuang mereka Dengar tu lagu nak perang Lagu pejuang kita Budak dengar lagu nak balik Kekanda di medan perang Allah Adinda di medan seni Tu maklum ni Rokiah Hanum Tuan-tuan dia boleh Kita nak keluar tadi pun Sampai dekat sini Dia telefon Dia duk tayak Nak habis dia Kita nak main ceramah Dia merasa berat tu Tu baru tak syat Du belah dia Bukit 2 Bukit 5 3 tahun tinggal Main nak cari Sesuatu nasi Nak menyarah keluarga Di bumi Indonesia Main-main duk jadi tukang Pembantu rumah Tiba-tiba haram ni Dia pergi rogol Tuan-tuan Bayangkan kalau wanita ni Anak orang Bayangkan wanita ni Ibu orang Bayangkan wanita ni Isteri orang Allah Bila ammah ni Pui buat laporan Kenakan tu Dia ni Senang Saya tak rogol Saya mati pucuk Saya tak percaya Tuan-tuan Mati pucuk tu apa Ni Haram ni Main depan saya Aku nak pegang Nak tengok betul Kau mati pucuk Amal londis Seluar depan aku Aku kodik Tengok Nak tengok Hidup ke tak Ha Kalau kodik tak hidup Kena terbih ketah Kadang-kadang kodik Dia tak mahu hidup Terbih tu Dia terkejut Dia naik juga Tuk Imam tu Sebab saya nak mengajak Tuan-tuan Ini cerita Tuk Imam tu Sebab Saya balik Balik mengajak Duk pergi cek Tekanan darah Dekat farmasi tu Tiba-tiba Dia tak perasan Saya Mula bukan lebat Kita buka lebat Duk cek darah Tapi masjid tu Dia ada farmasi Keluar-keluar tu ada farmasi Sehingga Pergi cek tekanan darah Cek-cek tu Tuk Imam tu Dia main beli Ada satu kopi tu Nama kopi Pacar Arjuna Dia suruh aku Atas kepala saya Duk Dia tak perasan Saya Saya pun tengok Kopi Pacar Arjuna Sakan Saya pun Perkali-perkali Tengok tengok Tuk Imam tu Dia pun malu Allah Ustaz Saya pun pegang Kopi tu Saya kata Sakan Tuk Imam Dia kata Kena minum Hadut ada Tak habis ketah Nak hidup Dia kata kan Tak habis ketah Nak hidup Lepas Ini mah Saya tak Peraya Dengan orang Ganyok Saya kena Lepas Saya puas hati Mau Duk Betul Tak Lepas Jangan Dua main Mahkamah Allah Ini Mahkamah Dunia Yang boleh Main Mahkamah Allah Jangan Dua main Semua orang Akan Di Pertanggungjawab Oke guys Dah selesai videonya Allah Masalli Allah Sayyidina Muhammad Ustaz Ahmad Husham Dato Badardin Dan Ya ada banyak Yang saya juga belum Faham ya Daripada apa yang diceramahinnya ini Jadi yang disampaikan adalah Bahwasannya Allah Subhanahu Wata'ala itu Di Hari Hisab nanti Dan semua orang Pasti akan Menerima Pertanggungjawaban Pertanggungjawabannya Dan Semua yang kita lakukan Dimintai Pertanggungjawaban Maka daripada itu Ya Lakukan kebaikan Dan Jangan Istilahnya Coba-coba Untuk melakukan Apa yang dilarang Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jauhkan apa yang sudah Dilarang oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan Lakukan Apa yang diperintah Oleh Allah Subhanahu Wata'ala So mungkin itu Sejauh video kali ini Semoga bermanfaat Semoga dapat Wawasan dan ilmu Berketahuan Bagi kita semua Dan jangan lupa untuk Like, Share, Comment, dan Subscribe channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton